Intro Aizai, akibba irrohimakumullah Madhabnya jin Ada satu pertanyaan Jin ini madhabnya apa? Lah ini untuk orang-orang yang biasa bertengkar Untuk orang-orang yang biasa mempersoalkan hal-hal yang gak penting Jin yang jelas Anda bisa setuju dengan saya Bisa tidak gak masalah Jin itu pasti satu madhab Gak ada jin yang mengikuti beberapa madhab Jin pasti satu madhab Apa alasannya? Alasannya karena jin bukan hidup satu zaman Dia hidup dari zaman dulu sampai sekarang Ada dan dia mengikuti terus Update terus pengetahuan itu Kalau kita Banyak terhijab kita Peristiwa-peristiwa yang banyak kita gak ketahui Banyak hal yang kita anggap benar Dan nyata salah Tapi kalau jin hidup terus Dia gak update terus Salah Dianulir lagi, di cancel lagi, diperbaiki lagi Dan dia tahu Karena itu jin Islam satu madhab Meskipun jin seperti banyak ada yang Yahudi, Nasradi, tapi Islam satu madhab Dan itu wajar Nah kita kalau manusia harus Satu madhab Satu keyakinan Jadi jin dulu Ini tidak realistis Karena dalam perjalanannya kita Serba terbatas Waktu kita terbatas Kemampuan kita terbatas Pengalaman kita terbatas Yang paling penting adalah Kita harus rukun sesama kita Jangan mengklaim paling benar Jangan memusuhi sesama Kemudian kembali kepada Tauhid Dalam surat Al-Fatihah Disini ya Ini Tauhidnya Orang awam Saya sudah pernah jelaskan Saya ulangi sedikit saja Untuk melengkapi disini Tauhidnya awam Minal asar ilal mu'asir Berangkat daripada Jejak, daripada tanda Sampai kepada Yang memberi tanda Ini Tauhidnya Atau disebut dengan Tauhidnya orang awam Syair afaqi Lihat Tanda-tanda di alam Jejak di alam ini Apapun itu Minad do'if ilal gawi Dari sesuatu yang lemah Sampai kepada sesuatu yang Yang kuat Itu kebanyakan orang Melihat alam Tanda-tanda alam Gunung Dan sebagainya Manusia Hewan Tumbuh-tumbuhan Ya Apa itu ayatnya? Yang suruh tafakur Kepada onta Afala yang duruna Ilal ibi likaifahul ikat Kan gitu Wa ilas sama Dan seterusnya Itu Suruh tafakur Kepada onta Suruh tafakur Kepada Ciptaan-ciptaan Allah Sampai kepada Allah Ini Tauhid Tapi Syair afaqi Ya Ini Tauhid Istilahnya Memanggil Allah Dari kejauhan Tempat yang jauh Nah Tauhid yang khusus Ya Ini yang Tabakatul Hamidin Orang-orang yang memuji Allah Pada tingkat Tauhid Yang paling tinggi Disebutnya Syair anfusi Minal mu'athir ilal ashar Langsung menuju kepada Yang menciptakan jejak itu Yang mewujudkan jejak itu Yang membuat jejak itu Dan tidak melihat jejak Makanya dosa Menurut ini Pada Syair anfusi Ini Mereka bertobat Kepada Allah Bukan karena dosa-dosa Tobatnya apa mereka Karena menganggap Dirinya ada Karena melihat sesuatu Selain Allah itu ada Itu dianggap dosa Bukan urusan dosa Mata Gipta Hatta Tahta Ju'ila Dalilin Ya dulu Alay Hei Gusti Kapan kau gaib Sehingga perlu dalil Untuk muntikan Bahwa kamu ini ada Ya Sungguh buta Mata yang tidak melihatmu Bahwa wujudmu ini Memenuhi segala Alam ini Engkau selalu ada Ya Dan selainmu adalah Duhurmu Adalah penampakanmu Saja Hakikatnya mereka Ga ada Ya kalau ditanya Orang awam Pasti Sapa bilang Selain Allah Saya ada Binatang ada Tumbuhan ada Mahlum-mahlum yang lain Itu tawhidnya orang awam Sama ketika Orang pergi ke laut Ketika dia melihat Ombak Ombak itu ada Tapi ketika ditanya Ombak itu dari Dari mana asalnya Ada ga Munculnya ombak sekuat itu Kalo ga ada air Dari mana Antara ombak dan air Apa hubungannya Gak susah dia menjawab Maka kata cerita Apa rumi atau arif yang lain Mengisyaratkan Suatu saat Ikan-ikan kecil Mendatangi Raja Ikan Dalam cerita itu Datang semua Kemudian mengatakan Wahai Raja Ikan Wahai Raja Ikan Kami semua baru Paham apa itu air Nah Nah seringkali yang menjadi persoalan itu adalah Manusia terhijab Dalam perjalanan yang menuju Allah Oleh dirinya sendiri Karena itu Al-Awliya Mereka merasa berdosa Ketika mereka menganggap wujud mereka ada Oke kemarin ketika Saya menjelaskan di kalangan Ibu-ibu Bismillah Kamu tau ga Hati Bismillah Makna Bismillah Kamu tidak akan paham Makna Bismillah Ya Dan di dalam Bismillah Itu mengisyaratkan Hubungan manusia Dengan Allah SWT Ada sebuah Tamsil yang sederhana Yang kalo kamu bisa pahami Kamu sudah selesai Kamu bisa pahami Hubunganmu dengan Allah SWT Yaitu Tamsil apa Ya Bismillah Itu adalah Menjelaskan tentang Hubungan manusia Dengan Allah SWT Bahwa di alam ini Di alam ini Semua itu Selain Allah Adalah nama Allah SWT Termasuk manusia Manusia adalah Namanya Allah SWT Hewan juga namanya Allah SWT Hubungan manusia Dengan Allah SWT Ini persis seperti Hubungan peniup Sroling dengan Sroling Pertanyaannya Suara yang timbul Dari Sroling itu Dari mana Suaranya dari mana Suara Sroling itu Dari peniup Kalo peniup itu Gak Bisa gak Dia meniupkan suara itu Tanpa ada Sroling Gak bisa Nah Terus Sedekat apa Antara Sroling Dan peniup Hubungannya Kalo dia jauh Bisa gak bersuara Sehebat Sehebat Sehebat-hebat peniup Sroling Gak akan bisa Dia bisa berbunyi Ketika kau tempel Kenapa Bibirmu di Lubang-lubang Dan itulah yang disyarkan oleh Ayat Aku tiupkan Sedekat itu Allah SWT Dengan nampaknya Maka suara yang keluar ini Al-Fateha Suara yang keluar itu Hamdalah yang keluar itu Basmalah yang keluar itu Yaman Adharul Jamil Suara itu Ketika Alam Wujud ini Adalah hasil Produsi dari Keindahan Allah SWT Subhanak Mahalak Tidak ada Hal yang Gak sempurna Di alam wujud ini Gak ada yang sia-sia Subhanak Mahalak Tahadabatilah Itu menganggap Lalat itu Gak ada artinya Tapi kalo Selidiki Lalat itu Betapa pentingnya Lalat itu Bagi alam wujud itu Bahkan mungkin Menganggap Tikus-tikus itu Gak ada artinya Tidak ada Di alam wujud ini Yang gak ada Manfaat itu Gak ada Semua itu Punya peran Kehadirannya itu Bermakna Jangan sampai Kehadiranmu Kalah dengan Kehadiran binatang-binatang itu Saya pernah cerita Ada wali Yang dia bisa Mengerti Bahasa binatang Suatu saat Dia Lihat Keledih Keledih sering Di pakal Di Indonesia Jarang keledih Di negara Arab Di Yemen Di Saudi Masih ada Keledih itu Dipakai Biasanya Untuk Ngantar-ngantar Barang Kemudian Keledih ini Sudah Ngantar-ngantar Barang Keledih itu Diem Kemudian Si wali ini Yang tahu Ngeliatin Keledih aja Ngapain kamu Ngeliatin Makanya Gak penting Gak penting Kamu tinggal Di bilat Di negeri Rumahmu Alamatmu Di mana Kamu tinggal Gak penting Tapi yang paling penting Apa Maha Malagal Bilat Kamu jangan pernah tinggal Di suatu kota Yang gak membuat Kamu maju Pikiranmu maju Ilmu maju Ibadahmu maju Kalau kamu Tinggal di suatu kota Gak memajukan Pikiranmu Gak memajukan Ibadahmu Gak mendekatkan diri Kamu kepada Allah Kamu pindah aja Hijrah dari kota itu Yang namanya Kota mati Sebetulnya Kalau Kota itu Tidak Berhasil Apa namanya Meningkatkan Keilmuanmu Pengetahuanmu Ibadahmu Kualitas hidupmu Aizai Rahimahkumullah Hampir jam 9 Kita Sampai kepada Penghujung Ada satu kisah Seorang biasa Sholat Aminal awliya Sholat tepat waktu Dan dia Ahlul mukha syafah Satu kali orang yang biasa Jamaah Gak banyak Beberapa orang saja Biasa jamaah Dengan Wali ini Satu saat Dia nungguin Nungguin seseorang Muridnya yang Mau melakukan Sholat jamaah Kemudian Murid satunya Bilang Wai guru Kenapa Menunda-nunda Nanti kamu Tanya aja Kepada Temenmu Yang biasa Jamaah Sama kita Kenapa Terlambat datang Kemudian ditanya Kenapa kamu Terlambat datang Biasanya Untuk sholat jamaah Tepat waktu Saya tadi Dalam perjalanan Kesini Ada hanjing Yang kakinya Pinjang Memang Saya punya pilihan Kalau langsung Kemu sholah Tidak Ngurus anjing Tadi Tidak saya ikat Saya perban Saya bisa langsung Tidak ketinggalan Sholat jamaah Tapi saya Milih Untuk kemudian Saya cari perban Saya ikat anjing Kemudian Si wali ini Mursyidnya itu Menunggu Dan tahu Apa yang dilakukan oleh muridnya Jadi menunggu Mentakhir sholatnya Menunda sholatnya Hanya untuk Melayani Anjing Mungkin Mungkin bagi Sebagian orang Ini dianggap Berlebihan Ngapain ngurusin anjing Tapi anjing pun adalah Dari makhluknya Allah Yang berhak hidup Yang berhak untuk mendapatkan Pertolongan Di bagian yang terakhir Orang-orang yang jauh dari Allah Mereka di dunia Mereka di dunia Tersiksa Dan di akhirat Lebih tersiksa lagi Orang-orang yang tidak Memuji Allah Tidak bersyukur Kepada Allah Di dunia Menderita Di akhirat juga Dan itu sunnatullah Sunnatullah Dan memang kenyataannya Kalau kita jelia Kita berhatikan Orang yang hidupnya Tidak ada saham cinta Kepada Allah Dan Allah Buat dia sibuk Dengan urusannya sendiri Dan tidak akan Pernah selesai Satu masalah selesai Nanti biasanya Kena masalah lain Dan seterusnya Begitu terus Jadi puyengnya itu Tidak berhenti-berhenti Dan tidak ada Hiburannya Sehingga heran Kalau sebagian Aulia bilang Mungkin bagi orang-orang itu Ahli dunia Mereka heran Ketika sebagian Aulia bilang Tidak ada Kenikmatan dunia ini Lebih daripada Sholat malam Dua rokaat Satu kali Nabi Isa Berdialog dengan Ibunya Saidah Mariam Dikatakan Wah ibu Kalau kamu Ditaktirkan Kembali ke dunia Setelah kamu meninggal Apa yang ibu Impikan Apa yang ibu Lakukan Ketika Kembali ke dunia Dijawab oleh Saidah Mariam Ketika aku meninggal Dan aku ingin Kembali ke dunia Aku ingin Melakukan Dua hal yang ingin Aku lakukan Yaitu Melakukan Sholat malam Di hawa yang Sangat dingin Dan berpuasa Di musim Yang sangat panas Sekarang Itu yang ingin Aku dapatkan Dalam kisah Yang lain Ya Kisah-kisah Seperti ini Mungkin sulit Difahami Bagi orang-orang Yang Belum merasakan Nikmatnya Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi bagi mereka Yang sudah mendapatkan Merasakan betapa Nikmatnya Bermunajat Kepada Allah Halawa Bermunajat Kepada Allah Dan itu Tidak bisa Tergantikan Ada satu kali Pak Ujang Ini buat Berdagang-berdagang Suatu kali Ada orang Istihkoro Kepada Imam Jafar Sadiq Cucu Rasulullah Saya tolong Istihkoro Saya besok hari Sabtu Mau dagang Bagus atau enggak Istihkoro Sebaiknya Kamu Jangan usah Berangkat dagang Tidak bagus Bukan kamu Hanya orang itu Pulang Ternyata Sampai rumah Ini namanya Jiwa berdagang Saya ingin coba Beneran enggak Istihkoro Katanya Enggak bagus Dagang Akhirnya Dia berangkat Bawa dagangannya Ternyata Di pasar Rami-raminya Udes Bawa Dagangannya Abis semua Udes Sudah Dapat untung Besar dia Akhirnya Dia datang Kepada Imam Jafar Sadiq Untuk mempertanyakan Hasil istihkoro Dibilang Putan Wai Putra Rasulullah Wai Yabna Rasulillah Sebelum saya dagang Saya minta istihkoro Katanya enggak bagus Tapi ternyata Setelah saya Coba Saya berdagang Ternyata Waris dagangan Saya habis Semua Bunda Imam Jafar Sadi Tertawa Ini bedanya Ahli dunia Dengan Ahli Bilang Maaf Setelah kamu Dagang Apa yang terjadi Saya capek Benar Malamnya itu Saya ngitungin Untung Sangin senangnya Sampai kemalam Mentidurnya Terus Subuhnya Amblas Terutama Solat Fajar Solat Fajarnya Subuhnya Saya kotor Tapi enggak Sengaja Saya kecapekan Ketau Tau enggak Kamu Fadilahnya Solat Dua rokaat Sebelum Subuh Bukan Solat Subuhnya Solat Sunahnya Dua rokaat Solat Fajar Dibandingkan Dengan Kenikmatanmu Untung Dagang Itu enggak Ada apa-apanya Bahkan Itu dibandingkan Dengan dunia Wama Fihah Enggak Tergantikan Kalau Kamu Paham Kamu Enggak Paham Kamu Hitung Hulus Kamu Bayangkan Agama Ini Dengan Uang Kalau Kamu Dimudahkan Urusanmu Urus Banyak Semua urusanmu Dimudahkan Kau Robby Akroman Tuhan Memuliakan Saya Begitu Kamu Disempitkan Hidupmu Kamu Banyak Masalah Kamu Bilang Apa Robby Ahanan Kalau Tuhan Ini Bikin Masalah Buat Saya Tuhan Mempersulit Saya Ala Awliya Ini beda Sudut pandang Orang-orang Sufi Ketika ada Masalah Enggak Minta Langsung Diselesaikan Dibelihara Masalah Supaya Apa Ini Kesempatan Untuk Bermunajat Kepada Allah Maka Beruntung Lakang PI Yang punya Masalah Pelihara Jangan Langsung Minta Jalan Supaya Punya 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 Alasan Untuk Bermunajat Kepada Allah Untuk Ngadu Kepada Allah Kalau Tidak Ada Alasan Saya Bila Begini Doa Itu Sebetulnya Untuk Siapa Doa Itu Sebetulnya Untuk Orang Miskin Orang Kaya Tidak Perlu Berdoa Terus Apa Yang dimintakan Semua Ada Minta Mobil Mobil Sudah Ada Minta Rumah Semua Ada Berarti Apa Doa Itu Hanya Hajat Untuk Orang Miskin Orang Kaya Sudah Berhenti Berdoa Sudah Pension Dari Doa Bukan Begitu Akhir Pengertiannya Doa Ini Merupakan Sebuah Akses Sebuah Sarana Untuk Kita Berdialog Dengan Allah Untuk Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Tidak Ada Hubungan Kaya Dan Miskin Ketika Anda Miskin Anda Minta Kepada Allah Jangan Sampai Memis Kepada Orang Jangan Sampai Minta Kalau Minta Bantuan Minta Bantuan Kepada Orang Yang Salah Itu Dalam Ungkapan Doa Ya Allah Jangan Jadikan Rizkiku Ini Di Tangan Orang Jahat Dari Hambamu Ada Orang Sebagian Rizkinya Itu Di Tangan Orang Orang Yang Jahat Dan Dia Menikmati Itu Minta Kepada Allah Ganti Bos Anda Diganti Nanti Oleh Allah Saya Punya Pengalaman Dulu Ada Orang Saya Lupa Orang Dari Jakarta Itu Diberhentikan Oleh Bos Ini Jangan Khawatir Allah Gherim Allah Maha Pemurah Nanti Kalau Kamu Nggak Butuh Sama Dia Dia Akan Nyari Kamu Betul Beberapa Bulan Kemudian Kelimpungan Nyari Dia Dipaksa Kerja Lagi Ketika Orang Tidak Butuh Pada Orang Ya Begitu Tapi Kalau Inti Butuh Sama Orang Inti Bakal Tersiksa Mereka Tersiksa Aku Sudah Berpengalaman Dalam Hidup Ini Sudah Kayak Pengalaman Aku Sudah Kenyang Pengalaman Tidak Ada Yang Lebih Pahit Saat Aku Butuh Kepada Orang Itu Pengalaman Yang Paling Pahit Kata Saya Tersiksa Itu Pengalaman Yang Pahit Saat Kita Butuh Kepada Orang Tapi Kalau Kamu Pusatkan Kebutuhan Hanya Kepada Allah Harapan Hanya Kepada Allah Orang Lain Akan Tunduk Kepada Kamu Jangan Ngemis Kepada Orang Kalau Kamu Memang Ikhlas Karena Allah Dalam Hal Apapun Allah Tidak Akan Biarkan Orang Yang Tawakal Kepadanya Itu Sendirian Itu Mustahil Allah Ini Mahat Cemburu Kata Rasulullah Tidak Ada Lebih Cemburu Daripada Aku Dan Diantara Sahabatku Tidak Lebih Cemburu Daripada Saat Dan Allah Lebih Cemburu Dari Siapapun Gitu Allah Lebih Cemburu Dari Siapapun Kalau Orang Harapannya Kepada Allah Tergantung Kepada Allah Percaya Kepada Allah Mustahil Allah Mendiamkan Dia Berada Dalam Kesulitan Mustahil Allah Biarkan Dia Berada Dalam Kesusahan Itu Mustahil Pasti Dibantu Oleh Allah Orang Orang Bila Oh Ini Maksudnya Bertakwa Takwa Yang Hebat Enggak Ini Takwa Umum Siapa Bertakwa Dengan Kader Ketakwaan Apapun Putlah Ayatnya Pasti Allah Kasih Jalan Keluar Dan Kalau Ada Kesempitan Hidup Setiap Kita Pasti Punya Pengalaman Mengalami Kesempitan Hidup Dan Rizki Dalam Apapun Tapi Pada Akhirnya Allah Akan Memberikan Rizki Dari Tempat Tempat Yang Tidak Terduga InsyaAllah Lanjutannya Nanti Tentang Masalah Rububia Tauhid Dalam Rububia Disarakan Dalam Ayat Rabbul Alamin Akan Kita Bahas Secara Detail Pada Apa Namanya Pertemuan Berikutnya Tentang Tauhid Rububia Dan Mudah Mudah Allah Memberikan Hidayahnya Memberikan Inayahnya Kepada Kepada Mudah Mudah Pahala Majlis Hari Ini Mujala Sa Ilmu Hari Ini Kita Kirimkan Kepada Arwah Saudara-saudara Kita Terutama Saudara-saudara Kita Yang pernah Ngaji Bersama Kita Yang Yang Rang Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah